Soritua Albert Ernst Nababan adalah salah satu teolog dan toko Kristen Indonesia. Ia lahir pada 24 Mei 1933 di Tarutung dan wapat pada 8 Mei 2021 di Jakarta. Ia dikenal sebagai pemimpin gerakan pemuda Kristen dunia, gerakan ekumenis nasional dan dunia, serta toko reformasi Indonesia. Pemikiran dan teladan karya pendeta SAE Nababan berinspirasi dari tiap tahap pengalaman hidupnya. Dibesarkan di masa penjajahan serta era revolusi kemerdekaan, SAE bertumbuh menjadi sosok yang penuh disiplin dan rajin bekerja. Saat belajar teologi di tahun 1950-an, ia memutuskan tidak menjadi pendeta biasa. SAE ingin memimpin umat Kristen Indonesia agar bangkit dari rasa minder dan keterbelakangan. Menurutnya, gereja Kristen di Indonesia masih belum melepas dari dominasi barat. Ia meyakini cara agar orang barat hormat adalah dengan prestasi akademik dan aktivitas organisasi. Pendeta SAE menjadi dokter lulusan terbaik Universitas Heidelberg, Jerman pada usia 28 tahun, menguasai lima bahasa asing termasuk bahasa Ibrani dan Yunani, menempatkannya pada jantung pembicaraan teologi Kristen. Semua prestasi itu memudahkannya terpilih memimpin berbagai organisasi gereja, mulai dari PGI dan HKBP di Indonesia, hingga tingkat dunia seperti CCA, WCC, UIM, LWF, dan yang lainnya. Lewat berbagai posisi itu, pendeta SAE mewarnai forum teologi Kristen dunia dengan pemikiran unik. Ini pula yang mendorong gereja-gereja dari negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, mengembangkan teologi kesimbangan yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Mengapa sebenarnya saya tiba kepada teologi kesimbangan ini? Pertama, ada bahaya gereja hanya mengkritik saja dalam soal masyarakat. Tidak boleh ketidakadilan, misalnya ada keadilan dan soal. Tetapi tidak pernah menyampaikan pemikiran yang mungkin dipertimbangkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada semacam asumsi di tengah-tengah umat. Seolah-olah bila seseorang atau satu gereja atau satu kelompok makmur itu diberkati Tuhan, sedangkan yang lain tidak. Nah ini saya rasa tidak benar ini. Bahwa yang memberikan makan kita semua adalah Allah. Dan masing-masing, ada beberapa patokat di situ. Setiap orang harus dapat memperoleh makanan yang dibutuhkan. Cukup. Dan siapa yang berlebihan, siapa yang mengumpul banyak tidak boleh berlebihan. Siapa yang mengumpul sedikit tidak boleh. Sekiranya, tidak terus berjalan pemikiran pertarungan tanpa batas di tengah-tengah masyarakat atau kapitalisme. Mencari untung sebesar-besarnya dan menimpun keuntungan sebesar-besarnya. Tidak memperlulikan ketibatnya kepada manusia dan lingkungan. Maka, kita akan hancur. Tetapi pada pihak lain, jangan juga terjatuh kepada utopia sama rata sama rasa. Pendeta SAE Nababan juga merupakan pelopor dialog lintas iman di Indonesia. Ia meyakini kerjasama dan persahabatan lintas agama adalah cara terbaik membangun bangsa. Sementara itu, sikap kritis SAE pada pemerintah selama duduk di DGI atau PGI, serta keteguhannya saat menghadapi konflik di tubuh AKBP selama tahun 1992 hingga 1998 menempatkannya sebagai salah satu tokoh nasional yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan Orde Baru kala itu. Mengenal Bapak Pendeta itu tentu dari persentuhannya dengan Almarhum Gustur ya. Jadi memang kami sering sekali melihat ada forum di mana ada Bapak Pendeta Nababan dan ada Gustur juga gitu. Kami tahu ini adalah tokoh-tokoh yang memang menjadi apa istilahnya, penggerak pertama dan utama gerakan lintas iman pada masa tahun 1980-an. Kita tahu yang namanya pemimpin itu ada pemimpin karena jabatan dan ada pemimpin karena hasil yang ditimbulkan dan juga ada pemimpin karena karismanya. Menurut saya, pendeta Nababan ada di tingkat kepemimpinan atau pengaruh pada tingkat karisma. Bukan hanya karena punya jabatan, bukan hanya karena memang menunjukkan warisan yang sangat besar, terutama warisan perjuangan, tetapi juga karena beliau termasuk figur yang paripurna, sehingga bisa menjadi teladan yang seutuhnya, bisa menjadi inspirasi untuk anak muda, terutama anak-anak muda kristiani di Indonesia. Dalam gerakan reformasi, pemuda dan mahasiswa saya waktu itu di Medan, GMP Medan, tidak punya satu tokoh yang memberikan arahan sekaligus dianggap sebagai simbol gerakan demokrasi. Tidak ada. Disitulah Nababan tampil dan dalam kesempatan berikutnya, kalau saya melihat urunannya, ini adalah anugerah Tuhan bagi umat Kristen dan bagi bangsa. Ada banyak karya dan pemikiran yang ditinggalkan pendeta SAE pada kita semua, dan ini merupakan tugas kita untuk meneruskannya. Di antaranya, kestaraan sesama manusia dan antarbangsa, keterlibatan kaum perempuan dan pemuda, dialog lintas agama yang jujur dan kritis, sikap kritis dan konstruktif gereja terhadap negara dalam demokrasi, kesederhanaan gereja dalam perjuangan bersama rakyat, kepedulian, dan keseimbangan terhadap lingkungan hidup. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan, kalau terjadi perkosaan-perkosaan tentang hak-hak kazas manusia, kalau terjadi pembatasan kebebasan-kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu, silahkan. Tapi untuk itu gereja ada. Kalau tidak, tidak ada gunanya gereja.